Intro Meskipun kondisinya belum selesai 100% dan masih dalam tahap finishing namun kawasan akses jalan Simpang Joglo Kota Solo harus kembali dibuka lantaran diprediksi akan adanya jutaan kendaraan yang melintasi Kota Solo selama libur natal dan juga tahun baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Mas Don Channel Gimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan aktivitasnya dan dilimpahkan rezekinya Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan Yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Thank you Halo teman-teman Saatnya kita jelajah virtual lagi ya Jangan lelah melangkahkan kaki Mari jelajah negeri Pada kesempatan kali ini saya kembali mengajak Sobat Mas Don Channel semua melihat kondisi terkini Simpang Joglo Kota Solo menjelang libur panjang Nataru Setelah resmi dibuka untuk umum pada 5 Desember 2023 lalu saat ini Simpang Joglo Solo kembali bisa dilintasi kendaraan jenis ringan ya teman-teman dibuka sementara dan secara terbatas demi memperlancar arus lalu lintas kendaraan pada saat libur Natal dan juga Tahun Baru yang diprediksi akan terjadinya lonjakan volume kendaraan di Kota Solo Kawasan ini merupakan titik pertemuan 7 persimpangan sehingga sering terjadinya kepadatan kendaraan Oke teman-teman berikut saya tampilkan kondisi terkini Simpang Joglo Kota Solo menjelang libur Natal dan Tahun Baru Selamat menyaksikan Hari ini tanggal 16 Desember 2023 jam setengah 6 pagi kita akan melihat suasana terkini di kawasan Simpang Joglo Kota Solo menjelang libur panjang Natal dan juga Tahun Baru ini kita dari Jalan Sumpah Pemuda tepatnya di kawasan Kampus Universitas Selamat Riyadi atau UNISRI nah di depan ini sudah mulai terlihat jembatan relayang yang menggunakan pipa rangka baja ini sangat megah sekali ya teman-teman pada pagi hari ini arus lalu lintas kendaraan masih cukup lengang dan didominasi oleh kendaraan roda 2 nah berhubung sifatnya hanya dibuka sementara dan secara terbatas sehingga kawasan Simpang Joglo Kota Solo ini hanya bisa dilintasi oleh kendaraan jenis ringan saja ya seperti kendaraan roda 2 atau sepeda motor kendaraan roda 4 dan juga angkutan jenis ringan nah ini seperti truk yang ini sedangkan kendaraan dengan jenis angkutan berat tetap harus melewati jalur alternatif atau juga bisa via jalan tol meskipun kondisinya belum selesai 100% dan masih dalam tahap finishing namun kawasan akses jalan Simpang Joglo Kota Solo harus kembali dibuka lantaran diprediksi akan adanya jutaan kendaraan yang melintasi Kota Solo selama libur natal dan juga tahun baru nah salah satunya adalah kawasan Simpang Joglo dan juga viaduk gilingan Kota Solo yang akan menjadi akses vital bagi kendaraan yang keluar masuk di Kota Solo sehingga harus kembali dibuka untuk memperlancar arus lalu lintas kendaraan dibuka secara sementara dan terbatas lantaran akses jalan yang ada di kawasan ini memang tidak terlalu lebar ya teman-teman lantaran masih adanya penyangga-penyangga sementara yang berwarna biru putih ini untuk menopang pipa rangka baja yang baru saja dilakukan pengangkatan nantinya apabila seluruh proses pengerjaan telah selesai maka penopang sementara ini akan dibongkar yang berwarna biru putih ini ya karena tepat pada bagian tengah ini ini tanpa penyangga sama sekali ya teman-teman sepanjang 130 meter nah ini sampai ujung sana itu kemudian rail kereta api yang saat ini masih berada di bawah nanti juga akan dipindah ke bagian atas dan akan menjadi double track atau jalur ganda rail kereta api ya kita lanjut melihat dari video udara kondisi terkini kawasan simpang juglu kota solo pada pagi hari ini nah ini kebetulan sudah memasuki jam berangkat kerja ini ya sekitar jam 7 pagi ini terlihat kendaraan mulai cukup padat dan ramai lancar yang melintasi kawasan 7 persimpangan juglu kota solo atau yang lebih dikenal sebagai kawasan palang juglu ya ini kendaraan terlihat ada yang mengarah ke utara jadi sana itu mengarah ke utara ya teman-teman atau jalan solo perwodadi coba kita maju dulu sebentar lagi ini akan memasuki libur natal dan juga tahun baru nah sana itu arah perwodadiya dan juga semarang terlihat kendaraan baik yang dari arah utara menuju ke selatan maupun dari selatan menuju ke utara ini cukup ramai didominasi oleh kendaraan roda 2 atau sepeda motor nah ini ya nah simpang juglu ini harus kembali dibuka meskipun secara sementara dan terbatas lantaran diprediksi akan adanya jutaan kendaraan yang melintasi kota solo dan sekitarnya karena di kawasan simpang juglu kota solo ini tepatnya dari arah timur nah kita lihat ya di sebelah timur nah timur sana itu dari arah jawa timur atau surabaya melewati jalan raya ingin menuju ke Jogja maupun Jakarta melintasi kawasan simpang juglu kota solo ini ya teman-teman nah jadi barat sana itu mengarah ke Jogja hingga Jakarta kawasan kawasan simpang juglu ini menjadi urat nadi kendaraan yang melintas dari luar daerah sehingga harus dibuka untuk memperlancar arus lalu lintas kendaraan pada saat libur natal dan juga tahun baru yang cukup panjang nah jadi selatan sana itu mengarah ke Ngempelak dan juga Mojosongo ini adalah jalan kolonel Sugiono sisi selatan dan berlanjut ke jalan Brigjen Katamso hingga bertemu jalan Lejen Sutoyo yang ada di depan sana itu terlihat ada masjid raya Sezayet juga terlihat ya nah itu sedangkan yang di depan sini ini adalah jalan Kapten Piretendian atau yang mengarah ke Pasar Nusuhan dan juga Bendung Firtonadi kemudian berlanjut ke arah terminal Firtonadi sementara yang di depan ini ini merupakan jalan Kimangun Sarkoro yang mengarah ke Banyuagung Banyuanyar Sumber dan juga Manahan bisa lewat sini ya teman-teman dan sampingnya lagi ada jalan Pamugaran nah ini yang ingin mengarah ke RSUD Ngipang juga bisa lewat sini dan juga bisa melewati kawasan jalan Manunggal yang ada di depan sini tepat di samping nah itu ya tepat di samping jembatan Relayang ini ini adalah jalan Manunggal di samping sebelah barat sana ya oke sedangkan yang di sebelah timur ini ini merupakan jalan Sumpah Pemuda dan depan ini adalah kampus Universitas Selamat Riyadi atau Unisri jadi yang sering terjadinya kepadatan kendaraan dari arah timur menuju ke arah barat dengan dibukanya Simpang Juglo Kota Solo ini meskipun hanya bersifat sementara dan terbatas tentu akan sangat membantu untuk mengurai kemacetan apalagi menjelang libur Natal dan juga tahun baru yang tentunya akan sangat kota Solo maupun yang ingin berwisata di kota Solo nah lantaran kota Solo saat ini juga memiliki banyak sekali objek wisata menarik untuk dikunjungi baik wahana taman rekreasi hingga wisata religi untuk taman rekreasi seperti Solo Safari Zoo atau kebun binatang di kawasan juruk sana untuk wisata religi ada di Masjid Raya Sezayet Kota Solo yang hingga hari ini selalu ramai dikunjungi wisatawan baik dari luar kota hingga luar pulau mantap sekali bahkan ada yang sampai bermalam di kawasan Kota Solo untuk mengunjungi Masjid Raya Sezayet Kota Solo dan banyak sekali rombongan yang menggunakan bus pariwisata untuk mengunjungi objek wisata religi di Kota Solo seperti ini kondisinya terbaru terlihat semakin ramai kendaraan yang melintas di kawasan Simpang Joglu Kota Solo ini namun lancar karena Simpang Joglu maupun Viaduk Gilingan saat ini kondisinya sedang dibuka secara bersamaan nah setelah tahun baru kawasan Simpang Joglu ini akan kembali ditutup untuk proses pengerjaan lanjutan salah satunya juga akan adanya proses pengerjaan underpass yang membentang dari jalan Sumpah Pemuda hingga jalan Kimangun Sarkoro yang berwarna merah ini adalah Pipa Rangka Baja memiliki total panjang 272,8 meter dari titik paling ujung selatan hingga titik paling ujung utara sana kemudian pada bagian tengah yang sudah kita bahas tadi di bawah ini tanpa penyangga teman-teman sepanjang 130 meter wah mantap sekali ya nah jadi untuk desainnya ini seperti ini melengkung-melengkung gitu ya dan akan menjadi ikon baru kota Solo kawasan ini merupakan 7 persimpangan sehingga rel kereta api yang masih berada atau sebidang dengan jalan raya ini akan segera dilakukan pengangkatan untuk membantu memperlancar arus lalu lintas kendaraan oke teman-teman cukup sekian tayangan video dari saya kali ini mohon maaf apabila terdapat salah perkataan terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mas don channel terima 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 kasih telah menonton!